Wali Kota Solo Gibran Raika Buming Raika mengaku sudah mengantongi desain baru gedung wayang orang Taman Sriwedari yang rencananya bakal dirombak. Bahkan bagian dari pemeliharaan Taman Sriwedari tersebut telah dianggarkan dana miliaran rupiah. Meski Taman Sriwedari masih dalam sengketa, namun hal itu tak membuat Gibran menghentikan wacana revitalisasi Taman Sriwedari. Diketahui sejumlah pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Gibran Raika Buming Raika memang masih terus berjalan. Namun belum selesai satu proyek, muncul lagi wacana proyek besar lain. Kali ini, suami selfie Ananda itu memiliki proyek untuk merevitalisasi alias merombak Taman Sriwedari. Gibran menyampaikan syaratnya perombakan akan dilakukan begitu sengketa selesai. Kedati demikian, bihaknya sudah mengantongi gambar, desain, dan masterplan bakal wajah baru Taman Sriwedari itu. Bahkan Gibran mengaku bukan hanya gedung wayang orang yang direvitalisasi. Selain itu, landscape dan masjid Sriwedari yang sempat mengkrek akan diselesaikan. Sebelumnya diketahui, pemerintah kota Solo akan menggelontorkan uang senilai 2 miliar rupiah untuk perawatan Taman Sriwedari. Sementara Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo berharap pengembangan Taman Sriwedari tidak berhenti di sini. Selain itu, pemeliharaan ini diharapkan bisa membangkitkan sejarah masa lalu segaran dan gedung wayang orang Sriwedari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!